Di sebuah kota kecil, ada dua sahabat lama bernama EBITDA dan Profit Margin. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Mari kita ikuti perjalanan mereka dalam dunia bisnis. EBITDA, singkatan dari Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, adalah anak tertua di keluarga pendapatan. Dikenal sebagai indikator kesehatan operasional bisnis, ia menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan menghasilkan uang dari operasi utamanya, tanpa mempertimbangkan beban bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. Di sisi lain, ada Profit Margin. Dia lebih fokus pada bagian akhir cerita, mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap dolar pendapatan. Ia memberikan gambaran tentang efisiensi keseluruhan bisnis dalam mengubah pendapatan menjadi keuntungan bersih. EBITDA dengan sikapnya yang optimis, selalu melihat keuntungan dari operasi bisnis tanpa gangguan dari beban lain. Ini membuatnya populer di kalangan investor, karena memberikan gambaran murni tentang produktivitas operasional. Namun, kritik mengatakan EBITDA terlalu sederhana dan bisa mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dari kesehatan keuangan perusahaan seperti utang dan modal. Profit Margin dengan pendekatannya yang holistik menunjukkan gambaran besar. Ia membantu pemilik bisnis memahami seberapa baik mereka, mengelola biaya, dan mengevaluasi efisiensi operasional mereka. Namun, meskipun ia memberikan gambaran umum, Profit Margin kadang-kadang bisa terlalu umum dan tidak memberikan detail spesifik tentang area operasional tertentu. Meski keduanya berbeda, EBITDA dan Profit Margin sering bekerja bersama dalam bisnis. EBITDA menyoroti kekuatan operasional, sementara Profit Margin menilai efisiensi keseluruhan. Ketika digunakan bersama-sama, mereka memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan. Seperti EBITDA dan Profit Margin, setiap indikator keuangan memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Yang penting bagi pemilik bisnis adalah memahami bagaimana menggunakan kombinasi metrik ini untuk mendapatkan gambaran paling akurat tentang bisnis mereka. Semoga kisah kedua sahabat ini membantu Anda lebih memahami dunia keuangan bisnis. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!